Jadi Allah itu mengistilahkan danya itu roh biha dihidhilda, pengirannya kota Mekah Karena kalau aku mencari, aku sedang mencari, aku sangat senang Aku bisa melihatlah aku di dunia haji Piyah-piyah Kaabah itu jadi penjari Islam Soalnya kalau tidak di ramah itu, itu suruh sana pengiran Tapi sementing kita apa nih? Kadang-kadang aku pikir, kadang-kadang pengirannya menampar kita yang TV tahun kemarin orang tukang tambal bal, orang Solo padahal tambal bal, sepeda on tel ini itu sakit haji, satu hari nabung 5 ribu, yang tahun ini ada berita, orang tukang becak tiang jombang, nabung satu hari sekian, bisa nabung haji, sama orang Madura kemarin yang tukang nabung, parkir itu peringatan bagi kita menurut saya nabung-nabung ya mungkin kalau satu hari nabung 3 ribu itu satu bulan itu 90, 90 itu digawai 10 bulan berarti 900 900 nak kue 10 tahun 9 juta 9 juta nak umur orang sewidak tahun 9 kali 6, pintan pintan nampak, tapi suka buku haji itu tak hitung sepuluh bulan padahal rata-rata orang umurnya sewidak tahun itu nak tolong ewu, jumlahnya 64 nak satu hari sepuluh ewu buka jenis plus iya, kalau sepuluh ribu kan satu bulan 90 enggak kalau sepuluh ribu satu bulan berarti 300 malah 300, 300 kalau satu tahun 3 juta 6, pintan 3 juta 600 3 juta 600 sepuluh tahun berarti 36 umurnya nak umurnya 40 tahun sepuluh tahun 4, 8 karena umurnya sewidak tahun wampun plus sepuluh tahun sepuluh tahun sepuluh tahun sepuluh tahun sepuluh tahun aku kadang gak mikir jadi uang itu pokoknya sepenting aku ngerti baru kayak ngalim gak ngerti ini jadi jangan sampai kita darah ini kajiku mahal hanya karena kita ngitung bayar 40 juta itu mahal padahal nambah hitung per 40 juta itu kisarannya per hari hanya 3 ribu 2 ribu uang sepuluh tahun umurnya 60 tahun itu aku duyakin murah kaji soal diterdir durung jadi orang dipanggil Nabi Ibrahim Ibrahim kenal aku angin kenalan apa putu ngaji orang tahu kancadagang orang mesti orang kena terus rati celok berubah kembali orang orang kadang-kadang saya sakit orang 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 kaji jeneng aku celok jeneng tapi kakek yang titip di mana dibahas kalau kakek yang titip terus bingung tapi aku antas yang fanatik aku ada mbah anak aku mbah yang ibu aku pas kaji putu putu aku modern aku modern foto dipendam di Mekah foto dipendam di Mekah dan putu putu itu 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 bukan kak lopo tapi sanggir yang jeneng di celok anak keluar ini buat buat keluar di Mekah yang mati di Mekah relatif yang buat buyut buyut di Mekah jadi celok ini itu gampang aku kepingin dimulai terus putu putu tulis terus pendam di kalau mandi mandi ada orang apa-apa manusia biasa orang tapi Allah pernah mengistilahkan datanya itu Pengeranku Sopo Pengeranku 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 Kota Mekah Allah itu Rupanya Pengeranku Pengeranku yang menghormatan Sopo Allah yang tanah Mekah Allah itu yang menghormatan yang tanah Mekah maknanya diharamkan diharamkan dirukai kesimpulannya dihormati maknanya bulan diharamkan berarti bulan dihormati artinya dihormati diharamkan melakukan sesuatu yang tercel 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 Masjid Kisah Jatuh yang terkenal dihat Tidak menurut kita ada kota dihormati dihat dihormati dihat 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 yang tidak dihat 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 kita yang dihat dari Mekah ini yang menurut tidak kecepat ini. Aman. Caranya ada Mekah ini untuk ribuan, untuk puluhan untuk apa? Tapi tidak boleh, karena aturannya walaustadu apa? Hewan di sana yang liar tidak boleh ditanggap. Walaustadaran orang ada yang mencabut. Apa kulaha, apa tanduran, suketi Mekah. Wadhali kau temungkono-mengkono kabehku minan kami setengah saingi pera-pera nikmat ala Kuresi yang mengatasi orang Kuresi. Ahliya yuiku ahli Mekah. Ini kalau tidak cerita Mekah ini, supaya kita akan menggambil apa-apa. Mekah ini riyin itu namanya bakkah. Ini namanya apa? Bakkah. Mulanya ini cara islah Qur'an, inna awala behiti wuthi alinna silaladhi bibakka tamu baraka wa hudha lila alamin. Terus zaman Nabi Adam ini mau nonton Ka'bah. Bahkan Ka'bah ini mau nonton riyin-riin. Ka'bah ini cekungan air. Ka'bah itu cekungan air di antara gunung-gunung Jabal Kubas atau gunung-gunung seputar Mekah. Sehingga memang benar-benar di bawah. Mulanya Nabi Ibrahim mengistilahkan Ka'bah, mengistilahkan Mekah, yang membahas ini menggambil biwadzin. Biwadzin. Karena di cekungan paling bawah. Ketika Nabi Adam tentang ketengiran, lalu saya tahu Ka'bah itu gimana ya, Robby. Saya menggambil robwadzin. Robwadzin itu semacam ketus buih air yang di cekungan itu. Ya itu dianggap Ka'bah. Era Nabi Ibrahim itu dibangun di Keiwatu. Mulanya dianggap pendiri Ka'bah itu. Tapi sebenarnya Ibrahim itu tidak pendiri awal. Mulai Nabi Adam pun tawafteng putih. Ka'bah. Era Ibrahim dibangun. Dibangun pun dengan era Quresh. Quresh itu membahas Nabi yang ke sekitar 24-23. Nabi Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Terus Terus pas Sayyid Abdul Muttalib. Ini rumah Anda tenang. Ini pentingnya wang alim. Jadi wang alim ini tetap penting. Sayyid Abdul Muttalib ini itu membahas kandung Nabi Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Nabi ketika kandungan 6 bulan, setelah 4 bulan, abai kabundut. Ada abuak yang putih. Ini kawasan Medina. Abdul Muttalib ketika Nabi badai lahir, darang lahir, badai lahir, ngalami Ka'bah itu diserang. Kenapa? Abra. Abra itu ganteng. Ini sopan. Tidaknya itu mangkel perkaranya Ka'bah itu ngelahir aset ekonomi. Uang Mekah itu suka bergantungnya. Ka'bah. Jadi kandungan-kandungan Ka'bah itu motivasi ekonomi. Tidak coba tiang secara jelas-jelas. Ya nganti saya ini. Alhamdulillah nganti saya ini. Saya ngadul Ka'bah itu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada protes. Kandungan-kandungan. Bareng tiang-tidak Ka'bah tandingan diisi tiang Kuresh. Terus dia ini mangkel. Sumpah. Badeng rubahnya. Ka'bah yang temuti. Mekah. Seduruh mengalami Mekah. Dia ini menyandra semua hewan ternait yang Mekah. Termasuk Untane Abdul Muttalib. Ini sama kudur roh sejarah ini. Ini si roh Nabawiyah. Sinti karang Ibnu Ishak. Bareng Tane Abu Talib di Sandra. Sinti satu contoh. Ini itu Abrahat takok ngetan. Mana saya itu hadalwati. Yang paling dihormati. Ini apa? Ya Abdul Muttalib. Saya itu hadalwati. Abdul Muttalib. Merga orang-orang Nabi kecuali turunan tokoh. Allah di tradisi anggar Nabi mesti turunan tokoh. Toko. Dari nasab ter. Terbaik. Bareng Abdul Muttalib ngerti. Abraha itu tak. Panik ketemu Abdul Muttalib. Enggak. 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 Sehingga Abraha yang enggak pernah duduk sejajar dengan siapapun. Saat di perkemahan itu. Minta Abdul Muttalib itu duduk sejajar. Ketika Abdul Muttalib enggak mau. Dia duduk di bawah. Ben setara dengan. Abdul Muttalib. Tapi Abdul Muttalib ya manggal nocor Abraha. Barang takoi. Saya. Karena manggal. Sama umat anda. Si nguyawi ka'bahku. Saya itu tak wales ka'bah tak rubono. Tapi kamu tak jamin aman. Semua penduduk Mekah. Amat. Jadi aku mau dikepentingan. Ngurubono ka'bah. Jadi Abdul Muttalib tentangnya. Dia hormat sekali sama Abdul Muttalib. Dikara orang yang bijak. Orang yang hebat. Orangnya dianggap. Orang yang bijak. Abdul Muttalib jawabannya lucu. Enggak ada perangai berubah. Ketika diceritaini Abraha. Badeng ngubohonan apa. Ka'bah. Mulai kaget. Antas itu hadal wadi. Saya tahu orang Qures itu begitu menghormati Ka'bah. Tapi kita ceritaini Ka'bah. Tapi tak rubono. Kok tenang-tenang aja. Jadi Abdul Muttalib. Sekiranya harus menghormati Ka'bah. Ada yang berbicara. Semuanya menghormati Ka'bah. Semuanya menghormati Ka'bah. Saya kaget. Sampai dia ini menertawakan Abdul Muttalib. Pengawalnya tidak. Tidak. Orang yang terhormati. Orang yang memikir keamanannya Ka'bah. Kok memikir. Tidak. Tidak. Aku itu ketun. Yang ketun. Maksudnya ketun. Aku yang ketun. Terhormati. Gila. Tidak. Tidak. Lalu merahkan. Mereka saja itu macam-tidak. Semuanya kubah. Udah masih harus. Innaliha dalbat robban sayah mahu. anson. Innaliha dalbat robban. Lo soal Ka'bah kamu harus harus. Dan pasti ada yang terhormati. Ada yang terhormati. Tidak. Apa? Aku juga aku rampas. Tidak. Kagu juga masuk akal. Tidak. Tidak. Soal Ka'bah itu ketahuan. Mereka harus orang-orang itu. Sehingga harus dijaga. Saya ramah. maksudnya ya Allah. Mereka sudah dibalik. Mereka sudah mulai tenang. Ada perangai berubahnya tenang. Seakhirnya dikali ke Ka'bah, yang masihur, memegang halakotil Ka'bah, halakotil Multasem. Gantelannya pintu apa? Pintu Ka'bah, Multasem. Gantelannya pintu. Saatnya pas. Saatnya pas. Saatnya pas. Saatnya pas. Saatnya pas, Atau pas. Pertama kejadian yang rusak. Saatnya pas. Saatnya pas. Tidak terjadi Alam Tarok. Ya. jadi orang yang tidak mengenal masih apa yang tidak mengenal terus dimanasi ini bagaimana yang mengenal itu bisa dites kita juga mengenal mau mengenal malah mengenal jadi logika saya dibangun tidak tahu kakbah kakbah harus dijaga penyelan yang ada penghancuran tapi piye-piye Kakbah itu ya makhluk pengirahan tetap tahu nyontoknya kadang-kadang ya hancur itu zaman Nabi sekitar umur 25-35 ini Kakbah nanti hancur merga keneknya itu pengirahan jadi mulanya ngajiku yang lengkap Kakbah ya dijanjikan Allah di Joko tapi Allah ya gawe ciri khas anggar makhluk mesti tahu berusaha, jadi ada pengirahan kita bisa menggunakan satu hukum menggunakan itu hukum yang berlaku dengan pengirahan kalau ada satu hukum Nabi kancangan orang kafir tidak banyak ya bolak-balik ngaramnya bersinggungan dengan orang kafir ya bolak-balik yang banyak kontaknya benten-benten ya macam-macam karena tadi dia dicekungan balik-balik dicekungan paling akhirnya kalau ada banjir ngerocok kondukur ya fatal semainnya ras-semain ngersek orang kokoh kan itu kan gak tertandingi tapi itu pengirahan pengirahan kan yang gak ada yang ngontok Nabi kekasihnya diparingi kapung tapi Nabi Allah janji Nabi itu dijauhku tapi Allah dua hak kabin makhluk kudu tahu diketoknya anak itu makhluk ini semua pengirahan karena itu juga kaget kadang orang alim dihutang orang alim dikasus itu gue hiling-hilingan dan itu makhluk makhluk Ustadz juga manusia makhluknya dari kitab Ar-Risala Al-Qusheri kamu salah satu nasihatnya Lukman Hakim itu satu nasihatnya orang alim seluruh dunia itu satu latas kamu jangan berkawan orang hanya ingin melihat kamu sebagai orang yang terjaga dari dosa karena itu orang sombong teman yang sombong orang kalau bayangkan orang ini jadi kalau sekolah ini kancaran Mustafa ini rindu haram mereka kancaran orang yang dua target kalau aku itu sempurna itu itu dipegat aku faham orang kalau targetnya mulu mulu jadi latas man layar kailah maksuman kamu jangan berkawan orang yang ingin hanya melihat kamu selalu ben benar jadi orang tenang misalnya orang suka kancaran orang orang itu pakai duit buat hutangi tapi orang itu siap kecewa suatu saat saya lho jubil wah ya repot itu di sini ulama di sini bahaya orang itu bahaya karena pasti angkuh pasti 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 angkuh kalau ini kakbah saya ngerti kakbah saya 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 ini saya 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 terus kemudian ada peradaban manusia macam-macam terus termasuk ditemukan ilmu usul fekeh nah Allah menghentikan kakbah di juga artinya coroh hukum kita wajib juga orang kok terus berpegang hukum Allah kemudian kakbah anda biarkan akhirnya ada askar kalau saya menang tidak saya 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 tahun sekitar 87 nopo pinter nopo 83 mungkin nopo singeling itu kan ada sekelompok orang yahudi yang bawa senjata corosan ini ak-16 dibungkus ala janazah dibungkus ala janazah terus kemudian dibawa ke depan karena janazah itu pasti di depan untuk disolati pas sudah di depan dibuka ternyata wah senjata terus dipakai ini bahkan pernah ada tragedi tragedi modern kakbah kan peristiwa itu paham ya tragedi modern artinya tahun 80 ke atas makanya kalau enggak ya 70 ke atas semenjak itu terus pemerintahan arab saudi belajar dari kejadian itu askar itu tidak sholat sama nak khaji atau umrah kenapa sholat malah askar pencilahan yang duur ngingeti tambah sof awal tambah dicurigai jangan-jangan ini bawa bom memangnya tugas askar kan suldan waspadalah anak raglim darah ini suldan saya pernah ditanya sama seorang ya sama-sama ulama tanya kesitu gimana itu dalilnya gimana kalau yang jamaah malah mungah nengkakbah mungah nengkakbah lho nengduur ratrimon nengkisar kan mungah nengkakbah ismail ngincengi orang caranya rakyat mustafah dicurigai itu kalau ayat wa'idha kuntafihim fa'akum talah mussalata faltakum ta'ifatum minhum maka walya'khudhu aslihat saat rusin fa'idha sa'jadhu falyakunu mewaraikum terus walta'ati ta'ifatan ukhralam yusallu falyusallu maka saat rusin dulu ini penting yang ngaji secara sempurna dulu ketika kondisi perang dan nabi harus tetap sholat itu nabi itu tetap sholat tapi tetap sohabatnya gak boleh semuanya sholat bareng nabi harus ada yang menjaga nabi yaitu satu kelompok yang tidak sholat bersama nabi terutama nabi saat sujud fa'idha sa'jadhu falyaku numi waro ikum kalau nabi sujud dengan sof yang ikut sholat harus dijaga artinya apa ada perintah kalau dalam kondisi bahaya nabi kan tentu sasaran tembak harus ada yang tidak sholat makanya pas nabi sujud terutama ada yang tidak sholat makanya nanti gantian yang tadi gak sholat intinya orang bareng-bareng sholat semenjak itu pemerintahan wahabi berani ketika ada haji ya gak ada haji ya dok sekarang selalu ada askar yang tidak sholat bahkan saat jalan lagi-lagi baru kayak wong ngalim disini orang-orang rapati ngalim ada jamaah ada jamaah ada jamaah ada sunai apa dan kita jamaah karena jamaah karena kaslan dan salah dengar ini karena jokul tapi kita terus ngomong wah tetap jamaah apa ada jamaah keliru yang nyatanya askar-askar yang Mekah pas jamaah ya ada jamaah kita apa apa nanti kelompok yang belum sholat nanti sholat setelah selesai yang kelompok intinya disif itu kan sudah rasional agama tadi baru kayak ngalim itu agama menjadi rasional